Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagai moderator Maka kepada Pak Asep Waktu dan tempat saya persilahkan Iya, Haturnuhun Ibu Sebelumnya Perkenalkan dulu Nama saya Asep saya Fudin Saya mengajar di SDN Kecamatan Gunung Halo Kabupaten Bandung Barat Saya disini sebagai moderator Untuk kegiatan Di sesi 6 kali ini Belum memulai kegiatan Saya akan bacakan dulu Presenter kita pada sesi kali ini Presenter kita yang bernama Itra Roska Awaliyah MPD Beliau guru IPA Di SMPN 3 Ngamprah Aktif di MGMP IPA Dan kepengurusan IGI Di KBB Alhamdulillah Ibu Itra ini Satu kabupaten dengan saya ya Alhamdulillah Oh gitu Pak Salam kenal Salam kenal Iya Ibu Kayak di Kecamatan Ujung juga Ibu Nah Kegiatan kali ini Temanya Yang akan disampaikan oleh Ibu Citra Yaitu Mind Map Sebagai Assessment Alternatif Dalam Pembelajaran Untuk mulai kegiatan Untuk mulai kegiatan Kali ini Mari kita Mengucapkan Basmalah Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Untuk Bapak Asep Bapak Asep Selaku Moderator Nama saya Citra Saya guru IPA Di SMPN 3 Ngamprah Izinkan saya Untuk Mempresentasikan Makalah saya Yaitu Mengenai Mind Map Sebagai Assessment Alternatif Pembelajaran Sebelum kita Mengahami Mind Map Sebagai Alternatif Pembelajaran Maka kita harus Terlebih tahu Apa Lebih tahu dulu Apa sih Atau bagaimana sih Asal-usul Mind Map Jadi Ibu Bapak Mind Map Atau Peta Pikiran ini Muncul di tahun 1970-an Di sebuah universitas Dan pencetusnya Yaitu Tony Buzan Prustasi Jadi si Tony Buzan ini Dia Agak stres kuliah Kenapa? Karena teknik mencatat Yang sederhana itu Butuh waktu Sementara Dia agak kerepotan Tentang itu Kemudian Beberapa penelitian Dia temukan Bahwa ternyata Otak itu Merespon Kata kunci Warna Dan gambar Berdasarkan Hal tersebut Kemudian Buzan ini Mengembangkan Aturan simpel Untuk membuat Mind Map Atau Peta Pikiran Dan ternyata Apa yang Dia kembangkan itu Dia sadari Bahwa itu Teknik ini Dapat membantu Dalam berpikir kreatif Dan beberapa Penelitian pun Menunjukkan Hal tersebut Ya ini Bisa kita lihat Tony Buzan ini Yang di tengah Sebagai center Image-nya Dalam satu gambar Kita bisa tahu Informasi yang banyak Tentang Tony Buzan Bahwa dia adalah Seorang software Atau dia pengarang Pendidik Dan seterusnya Ini adalah contoh Dari Mind Map Atau Peta Pikiran Nah Tony Buzan ini Menciptakan Banyak buku Dan Dialih bahasakan Lebih dari 30 bahasa Contohnya Ini ada Tiga buku Yang sudah Diterbitkan Oleh Atau dibuat Oleh Tony Buzan Nah Mind Map itu Digunakan Ya Sebentar Ternyata Mind Map ini Digunakan Dari Kurikulum Pendidikan Nasional Di negara-negara Maju Ibu Bapak Seperti Di Inggris Kemudian Di Skotlandia Di Meksiko Mesir Bahrain Malaysia Dan Singapura Juga Lain-lain Apa sih Mind Map itu Mind Map adalah Peta Pikiran Atau Mind Mapping adalah Metode Mempelajari Konsep Yang cara kerjanya Mirip dengan Cara kerja Koneksi Di dalam otak Nah Cara pembelajaran Dalam Mind Mapping Ini Yang khas sekali Yaitu Menggunakan Gambar Menggunakan Simbol Dan Warna Huruf Serta kata-kata Yang saling Berkaitan Si pembuat Peta Atau si Mind Mapping Ini Boleh menggunakan Kategori Sesuai Yang diinginkan Dan membuat Hubungan Yang hiraskis Sesuai Dengan Kategori Yang sama Kalau kita Biasa melihat Mind Map itu Dibuat Agar terlihat Indah Ternyata Tony Buzon Itu membuat Mind Map Itu ada Aturannya Nah Dari buku Tony Buzon Ini Kita bisa Tahu Hukum-hukum Membuat Mind Map Ternyata Dari segi Kertas pun Dia ada Aturannya Minimal Kertasnya Berukuran Ampat Atau Quarto Atau Folio Dan Diusahakan Berlatar putih Atau Polos Untuk Membuat Mind Map Dibuat Dalam Bentuk Landscape Seperti Selanjutnya Dari Kertas Yang sudah Landscape Tadi Dibuat Pusat Atau Di tengah-tengah Sebagai Pusat Pengetahuan Atau Mind Centernya Atau Disebut Juga Central Image Biasanya Di tengah-tengah Itu Berupa Gambar Seperti Tadi Di awal Sudah Dicontohkan Tony Buzon Dia Gambarnya Bapak Tony Buzon Mungkin Seperti Itu Dan Yang di tengah Itu Diusahakan Berwarna-warni Supaya Dapat Memudahkan Untuk Mengingat Dan Menarik Perhatian Ciri Khas Dari Mind Map Ini Dia Tidak Dibingkai Berbeda Dengan Konsep Map Atau Petak Konsep Dan Ternyata Si pusatnya Itu Menurut Tony Buzon Ukurannya Ada ketentuannya Kurang lebih 4 x 4 cm Untuk Kertasa 4 cm Dari Center Image Itu Dari Pusat Dibuat Dibuatlah cabang-cabang Cabang utama Yang disebut Basic Ordering Ideas Dan Si cabang-cabang Ini Dia Memancar Jadi Bersifat radial Luruh arah Hal ini Memudahkan Atau Memberikan Space Yang luas Untuk Kita Membuat cabang Kemudian Untuk Bentuknya Bentuk cabangnya Biasanya Meliuk Atau Melengkung Tidak Diusahakan Bukan garis lurus Seperti itu Kemudian Isi dari cabang-cabang itu Adalah Berupa Poko-poko Pikiran Yang akan Mengarahkan Informasi Yang sejenis Atau relevan Biasanya Berupa Subab Kemudian Kalau Si subab itu Berurutan Bisa kita Beri nomor Setiap Subab Yang Dibuat Itu Warnanya Diusahakan Berbeda-beda Karena Untuk Memudahkan Kita Untuk Mengingat Dari Cabang Utama Itu Kita Bisa Membuat Cabang-cabang Lain Yang Terhubung Satu Dengan Lainnya Sama Cabang-cabang Lainnya Juga Bisa Memancar Kesejara Arah Dengan Ukuran Atau Garis Penghubung Semakin Keluar Semakin Tipis Cabang Yang Dibuat Dari Cabang Utama Itu Warnanya Biasanya Sama Dengan Cabang Utama Boleh Diberikan Penomoran Jika Berurutan Kemudian Untuk Kata Kata-kata Yang disimpan Di sub Cabang Atau Maupun Di cabang Itu Hanya Satu Kata Biasanya Berupa Kata Kunci Atau Kata Yang Paling Kuat Dan Mampu Mewakili Sebuah Kalimat Ukurannya Dari Cabang Sub Cabang Sub Cabang Yang Lainnya Lagi Dari Ukuran Besar Semakin Mengecil Dan Semakin Mengecil Biasanya Kata Kuncinya Berupa Kata Benda Dan Kemiringannya Maksimal 45 Derajat Pada Main Map Ini Warna Sangat Dibutuhkan Karena Ini Dapat Mengaktifkan Otak Kanan Dan Menarik Perhatian Mata Dan Otak Kita Sehingga Dengan Warna Yang Menarik Akan Menarik Otak Kita Untuk Semakin Mudah Mengingatnya Seperti Itu Nah Warnanya Tadi Sudah Disampaikan Bahwa Setiap Cabang Satu Warna Tidak Dicampur Campur Selain Untuk Mudah Mengingat Juga Untuk Estetik Atau Keindahan Di Dalam Main Map Biasanya Banyak Menggunakan Gambar Mengapa Karena Gambar Dapat Mengaktifkan Otak Kanan Dan Menarik Perhatian Mata Dan Otak Kita Selain Itu Juga Satu Gambar Dapat Menggantikan Suatu Kata Atau Lebih Dan Juga Memperkuat Serta Memperjelas Suatu Kata Jadi Diusahakan Semakin Banyak Gambar Yang Mewakili Semakin Banyak Kata Satu Gambar Dapat Mengartikan Sejuta Kata Mindmap Ini Biasanya Digunakan Untuk Sebagai Catatan Biasanya Mahasiswa Mahasiswa Di luar Negeri Menggunakan Mindmap Sebagai Catatan Jadi Dia Hanya Cukup Mencatat Satu Halaman Untuk Satu Bab Atau Satu Materi Yang Disampaikan Oleh Dosen Ataupun Setelah Mendapatkan Materi Yang Se-full Satu Bab Bisa Digunakan Untuk Sebagai Ringkas Hanya Dengan Membuat Satu Lembar Mindmap Selain Itu Juga Dapat Digunakan Untuk Menulis Kreatif Mencari Ide Atau Gagasan Untuk Menulis Kreatif Dengan Semakin Banyak Cabang Yang Kita Beri Maka Semakin Banyak Atau Kreatifitas Kita Semakin Banyak Pula Bisa Juga Digunakan Untuk Menyelesaikan Masalah Seperti Hanya Siswa Ketika Kebingungan Memilih Sesuatu Misalkan Ingin Sekolah Ke SMK Atau Ke SMA Bisa Dibuat Mindmap Sehingga Semakin Terfokus Mana Yang Akan Dipilih Seperti Itu Ataupun Untuk Kita Sebagai Persiapan Mengajar Jadi Kita Cukup Tarik Garis Oke Ini Bahan Yang Kita Sampaikan Meliputi Apa Yang Ada Di Mindmap Seperti Itu Ataupun Untuk Presentasi Mengajar Nah Mindmap Ini Ada Softwarenya Yang Punyanya Ting Bezen Itu Mindmap Saya Pernah Download Tapi Itu Berupa Free Trial Kemudian Saya Mencari Lagi Yang Lainnya Ternyata Ada Yang Gratisan Ibu Bapak Jadi Namanya Mindmaple Light Ketika Dibuka Ini Mindmaple Light Ketika Dibuka Dia Ada Banyak Pilihan Disini Bisa Membuat Mindmaple Brand Map Blackboard Kemudian Neon Sine Atau Whiteboard Jadi Kita Bisa Memilih Tipenya Atau Bentuknya Desainnya Seperti Apa Ini Adalah Contoh Petah Pikiran Yang Dibuat Oleh Tulisan Tangan Sebenarnya Tadi Sudah Disampaikan Bahwa Mindmaple Sangat Erat Hubungannya Dengan Kreativitas Jadi Biasanya Akan Lebih Bagus Kalau Dibuat Tangan Ya Bu Oke Tetapi Karena Ada Aplikasi Kita Juga Bisa Mempermudah Dengan Membuat Aplikasi Dengan Tadi Seperti Mindmaple Ini Contoh Yang Kedua Benda Ini Image Centernya Berupa Benda Biasanya Gambar Kemudian Ada Sub-subnya Ada Benda Padat Ada Benda Cair Dan Ada Benda Gas Dan Kemudian Dibuat Cabang Lagi Kita Bisa Lihat Contohnya Benda Padat Dia Garisnya Ungu Kemudian Dibuat Subab Subab Yang Lainnya Juga Tetap Warnanya Ungu Dan Ukurannya Semakin Kecil Seperti Itu Yang Ini Iklim Dunia Berdasarkan Aturan Aturan Mindmap Yang Dibuat Oleh Temi Buzon Maka Kita Selaku Guru Dapat Memanfaatkan Mindmap Sebagai Assessment Alternatif Dalam Pembelajaran Disini Saya Buatkan Contoh Penilaian Mindmap Misalkan Aspek Yang Dinilai Melibuti Konten Penggunaan Aturan Mindmap Kreativitas Disini Sudah Ada Poin Kecil Yang Saya Rangkum Dari Apa Yang Saya Baca Di Bukunya Tony Buzon Yang Menjadikan Indikator Penilaian Jadi Kalau Kita Akan Membuat Mindmap Sebagai Assessment Alternatif Kita Bisa Menyampaikan Kepada Siswa Bahwa Aturan Penilaiannya Seperti Apa Siswa Dapat Membuat Mindmap Sesuai Dengan Apa Yang Diharapkan Oleh Guru Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Kepada Moderator Saya Persilah Kembalikan Terima kasih Ibu Alhamdulillah Materi Tentang Mindmap Ini Ini Sudah Sudah Simak bersama Nah Bagi Bapak Ibu Yang Ingin Terima 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 Lagi mungkin Pak Asep sambil menunggu yang ingin ditanyakan. Biasanya kita suka sulit membedakan antara mind map dengan pikiran. Di sini saya sudah sedikit lagi ingin menyampaikan. Ini bisa kita lihat perbedaan peta pikiran dengan peta konsep. Mulai dari gambarnya ini kita bisa lihat bahwa peta konsepnya bersifat gerakis. Jadi dari atas turun ke bawah kemudian selalu bercabang dan hanya bercabang dua biasanya. Dan kalau di peta pikiran dia mulainya dari tengah kemudian bercabang ke selugara-arah. Mungkin seperti itu. Saya serahkan lagi. Oke, oke, oke. Nah itu bedanya peta pikiran sama peta konsep. Bagi ibu bapak yang lain ada yang mau ditanyakan untuk lebih lanjutnya? Kalau tidak ada, saya aja Bu yang ingin. Boleh? Saya lupa, hidupkan saja. Hidupkan suasana. Begini Bu, saya kan ngajar di SD nih Bu. Kebetulan DSD juga, SD daerah pinggir lah gitu. Dari pusat kita misalnya. Nah, gini saya pernah menerapkan konsep mind map ini ke murid-murid saya. Kebetulan saya pun pegang kelas 6 Bu. Setelah saya terapkan dan saya tampilkan dulu sih sebenarnya mind map itu kayak gini-gini. Gambar-gambarnya yang menarik lah gitu. Wah, anak-anak itu sangat tertarik Bu. Nah, habis itu dicoba langsung di sebuah materi. Nah, silahkan anak-anak dibuatkan mind map-nya seperti apa. Boleh dikasih gambar yang kalian suka. Boleh diwarnai gitu-gitulah Bu. Nah, terus yang namanya anak SD disuruh menggambar. Wah, senang. Jadi gambarnya te gede-gede Bu. Oke, gambarnya te tulisannya mah yang intinya malah kecil-kecil. Nah, abis itu saya coba suruh dijelaskan gitu kan. Intinya kan mind map itu apa yang mereka pahami kan Bu. Nah, pas mereka mau dijelaskan mind map yang telah mereka kerjakan. Bingung sendiri mereka gitu Bu. Karena mungkin melihat gambarnya yang lebih besar daripada tulisannya. Nah, apakah mind map ini lebih baiknya diterapkan di semua jenjang pendidikan? Atau di jenjang yang tinggi aja Bu ya? Kalau menurut yang tinggi sih Bu. Yang Tony Bidan itu seperti apa. Ya, sebenarnya Pak Asif. Kalau misalkan kita kembali kepada ini ya. Pepatah ala bisa karena terbiasa. Terus terbiasa karena terpaksa. Nah, itu mungkin ya. Karena mungkin kalau saya pribadi gitu. Memang ketika mulai mengajarkan mind map di kelas itu memang tidak instan gitu. Butuh satu semester untuk mereka paham membuat mind map itu seperti apa. Jadi kalau saya pribadi awal-awalnya itu Pak Asif dibimbing gitu membuat mind map itu. Jadi kita membuat tapi ada masukan dari anak-anak. Sehingga mereka tuh paham mind map itu seperti apa. Dan memang kelebihan mind map itu atau mungkin kekurangannya hanya bisa dimengerti. Sulit untuk dimengerti oleh orang lain. Jadi yang lebih paham tuh yang bikinnya gitu. Betul, betul, betul. Nah, kebayang kalau misalkan anak SD yang mungkin tadi kata Bapak gambarnya lebih dominan dan seterusnya. Jadi yang justru disanalah bentuk kreativitas siswanya. Mungkin seperti itu Bapak. Berarti kalau melihat tadi dari rubrik penilaiannya, istilahnya estetika keindahan mind map-nya pun dinilai berarti Bu ya? Iya, karena justru mind map itu kelebihannya dia menggali kreativitas gitu. Jadi salah satu yang bisa digali dari mind map itu kreativitas siswa seperti itu. Berarti kalau nanti penilaian keindahannya lebih tinggi, tapi kontennya malah sedikit, nah itu jadi gimana Bu? Nah, justru itu yang harus kita jadi bahan pertimbangan kita. Jadi kan disini kalau saya membuat kreativitas hanya tiga ikon dari banyak ikon. Jadi artinya kreativitas memang dinilai, tetapi tentu yang paling penting adalah kontennya seperti itu. Tapi itu juga kita perlu sampaikan kepada anak-anak. Karena biasanya kalau kita tidak sampaikan format penilaian ini, justru anak-anak lebih fokus ke gambarnya yang bagus seperti itu. Tapi kalau anak SMP SMA, saya kurang tahu tuh mereka kalau bikin mind map seperti apa. Nah, terus ini Bu mau nanya penskoran. Ini kan penskorannya, rentangnya dari berapa atau gimana Bu ya? Nah, kalau saya ini rubriknya dibuat, masing-masing punya porsi yang sama. Jadi semuanya skor tertingginya 4 seperti itu. Kalau misalkan nggak rapih, bergradasi. Nanti di total baru nilainya. Oh gitu. Ya, misalkan kalau... Mengganggu sebentar. Boleh, Bu. Presensinya sudah dibuat? Sudah. Sudah saya share di grup ini. Jangan saya share di grup, Pak. Share-nya di chat. Eh, bukan di grup. Ini di chat di sini. Sudah ya? Di chat with everyone. Sudah ada di atas. Tinggal diisi, Bu. Oh iya, iya. Itu di atas ada. Oke. Ya. Lanjutkan, Pak. Ibu Mia, yang mau ditanyakan tentang ini, Bu. Tentang mind map mungkin. Ada sih. Tapi... Saya soalnya dari tadi on terus nih, rada ngeblank jadinya. Oh, boyang-boyang. Iya, dari sesi dari yang pagi itu 1, 2, 3, 4, saya on. Saya istirahat di... Eh, di 4 saya istirahat, 5, 6. Saya on terus, gitu. Aduh. Subhanallah, Bu Miran. Luar biasa. Biar. Biar sayang. Betul, Bu. Biar cepat beres. Betul. Ibu Anita, Ibu Dewi, Ibu Dian. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Tentang mind map ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa nggak? Ini, Bu Anita. Ya, saya coba install barusan ini. Apa, coba download mind map karena saya DSD belum jarang juga pakai ya. Ini ya aplikasi bisa berubah-berubah ya itunya bentuknya. Betul, Bu. Bisa dirubah sesuai dengan banyaknya cabang yang kita buat. Cabangnya bisa kita... Apa, misalkan yang sudah ada. Tapi kelebihan bisa dihilangkan ya, Bu? Bisa, bisa. Kita coba tuh ya. Atau mau dicoba gitu? Kita mau coba. Ya. Ya, coba, Bu. Berubah yang sudah ada, misalkan gitu, dari aplikasi. Ya, praktekin, Bu Dian. Ya. Aplikasi. Gila. Ibu, sebelumnya Ibu Anita boleh... Ini, Bu, dari mana gitu, Bu? Biar lebih akar. Saya dari Cianjur, Kecamatan Sukaresmi. SD-nya SD Cikasso. Kebetulan saya kepala sekolah, tapi belum lama. Ya, saya ide-nya baru, join juga baru beberapa kali. Masih belajar, belum pernah melaksanakan tugas. Jadi masih mempelajari gimana teman-teman yang bertugas host, bertugas para center. Belum tampil. Jadi masih terus mendengarkan aja dulu. Semangat, Bu. Harus tanggung. Ya. Terima kasih, Bu. Udah gabung. Ya, sama-sama. Ini mungkin, Bu, ketika... Silahkan. Ketika kita buka main maple, disini nanti ada pilihannya. Kita bisa pilih yang mana. Misalkan kita pilih yang brand made. Kemudian dibuka. Nah, ini misalkan topiknya apa. Apa kita tulis disini, Bu. Misalkan tentang apa, benda ya. Oke, sebentar. Gerogi ini dilihatin ke pas sekolah. Ini. Benda. Baiknya, tadi kan gambar ya, Bu. Misalkan kita buat gambar. Ini image-nya. Misalkan kita pilih dari library. Misalkan ini. Tinggal di klik saja. Nah, jadi muncul misalkan ini benda. Punten ini vocabulary ini-nya apa. Library gambarnya sedikit. Jadi misalkan ini benda. Kemudian kita tarik. Misalkan, Bu. Nih, kalau sudah ada tanda tangan. Gambar tangan. Baru kita tarik. Set. Misalkan di sini. Padat. Oh, berarti manual juga, Bu. Ya, dibikin ini ya. Iya. Ini hanya untuk bisa mempermudah. Ini aja nanti bisa gampang di edit-nya, Pak. Jadi, kalau sudah dibuat. Terus misalkan ada kesalahan atau mau diperbaiki. Bisa ditambahkan atau dengan cara di edit. Seperti itu. Dan seterusnya. Ini bisa kita ubah ke atas, ke bawah. Seperti itu. Banyaknya cabang juga tergantung dari keinginan kita, Ibu. Seperti itu. Ini, misalkan mau bercabang lagi. Oh, dikirain tes sudah ada ininya, Bu. Misalkan. Mind map-nya sudah ada plug. Jadi kita tuh tinggal ngisi aja yang titik-titiknya. Kira-intik gitu. Itu berarti kita. Kita yang bikin. Berarti siswa yang. Yang ngisi gitu, boleh. Ini tadi Ibu. Ibunya kan nanya. Seperti apa bikinnya gitu ya. Gak. Ibu itu. Bisa bikin sendiri gitu. Sesuai keinginan. Boleh lanjutkan yang ini, Ibu. Ya, bisa sesuai dengan keinginan. Semakin banyak gambar. Semakin banyak cabang. Berarti semakin bagus gitu. Kalau misalkan tadi kelebihan cabang. Kan kita yang bikin ya, Bu. Jadi kita bisa hapus pastinya. Seperti itu. Saya serahkan lagi kepada moderator. Bu menambahkan, Bu. Apa enggak? Kalau mau mengganti warna cabang. Di sebelah mana, Bu ya? Warna cabang? Misalkan satu cabang beda topik kan. Beda sub. Misalkan. Satunya tuh. Mau dibedain warnanya. Misalkan satu kuning. Yang satu merah. Nah, itu menggantinya di. Ini, Pak. Di sini ada. Si garisnya. Jadi tinggal dipilih aja. Oh, berarti sebelum dibikin garisnya. Dipilih dulu warnanya berarti. Iya. Gitu. Oh, iya. Bisa. Iya. Bisa di situ ya, Pak ya. Tadi sudah diindikan. Seperti itu. Ya. Itu saja mungkin ya. Saya balik lagi atau bagaimana? Ibu Anita. Gimana, Bu? Ya, ini. Speaker saya mendadak mati barusan. Tapi ada gambaran terlihat di video. Barusan saya tidak bisa interaksi. Langsung mendadak mati speaker. Tidak tahu nih. Terdengar gak, Pak? Terdengar, Bu. Terdengar. Gimana, Bu? Ada yang mau ditanyakan kembali? Apa gimana? Ya. Yang untuk barusan, Alhamdulillah cukup jelas. Mudah-mudahan nanti saya bisa coba. Yang penting saya udah mulai. Udah coba download. Udah ada di laptop. Oh, iya. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Dewi, Ibu Dian. Mungkin ada yang mau ditanyakan kembali. Nah, apabila dirasa sudah cukup. Mungkin untuk sesi ini bisa kita sudahi. Ya, Ibu Mira. Apa gimana? Mangga, Pak. Mangga. Bisa disudahin. Terus yang lainnya bisa kalau mau belajar. Jadi bisa digunakan untuk belajar, Pak. Iya, betul. Jadi kita resume sedikit mengenai pembelajaran pada sesi kali ini. Alhamdulillah. Jadi kali ini kita telah mendengarkan pemaparan mengenai mind map dari Ibu Cita. Jadi mind map ini secara khususnya untuk menilai kreativitas sama pola pikir siswa kita. Apakah mereka mengerti ataupun tidak tentang pembelajaran yang sudah dilakukan. Dan sebagai resume juga. konvensional seperti resume hanya menulis kalimat per paragraf. Nah, kalau yang ini resume-nya dengan cara yang lebih menarik lagi. Mungkin ditukupkan sekian untuk kegiatan kita pada kali ini. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada host, kepada Ibu Mira. Silahkan, Bu. Oke, Alhamdulillah Bapak Ibu hebat. Hari ini Ibu Cita sudah selesai memaparkan presentasinya mengenai mind mapping. Sebetulnya itu materi yang sangat luar biasa ya. Karena memang saya juga pernah mengaplikasikan. Tunggu sebentar ya. Pak, Pak. 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 Aduh, maaf nih berisik anak-anak. Ya. Jadi apa? Karena pernah mengaplikasikan mind mapping di SMK gitu. Mereka lumayan antusias karena kegiatan pembelajaran ini hanya mendengarkan atau punya praktek saja. Tapi dialihkan ke mind mapping dengan menggambarkan ide kreatif mereka. Tapi ada juga bagi anak-anak yang tidak bisa menggambar malah jadi, ah si Ibu mana naunan sih. yang tidak bisa menggambar itu menjadi sesuatu hal yang sangat sulit seperti itu. Terima kasih sekali Bu Citra Roska atas... Pemaparan ilmu yang di-share-nya ini sangat bermanfaat dan apa... Saya praktekan untuk diri saya sendiri saja waktu ikut pelatihan itu mind mapping memang sangat luar biasa dan betul memang seperti yang dikatakan Bu Citra bahwa hanya orang yang membuatnya yang mengerti. Bagaimana sebetulnya halur yang ada di mind mapping itu. Ya betul. Betul, betul. Jadi kan bikin kita penasaran dia bikin apa sih? Yuk kita tanya gitu dia bikin hal-hal. Banyak kode-kode ya. Nah ya. Seperti itu. Jadi bagi orang yang penasaran itu yang ingin terus tahu itu pasti akan terus mencoba gambar apa itu sebenarnya. Dia menggambar apa gitu. Seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu mohon maaf apabila selama saya menjadi host ada banyak kekurangan. Sama-sama kita belajar. Pastinya disini kita dalam rangka belajar bersama. Nah semuanya juga ya tadi kata Bu Citra Roska bilang bisa karena terpaksa. Nah ini salah satunya saya juga bisa karena terpaksa ini. Alhamdulillah saya tidak mau mundur nih. Sama Bu Mira saya juga. Jadi sekarang karena sudah tercemplung jadi harus diselesaikan bisa nggak bisa pokoknya semampunya aja. Iya iya. Mas mandi sekali Bu udah basah. Iya bener. Udah tanggung. Dengan mengucap Alhamdulillah saya tutup room meeting kita hari ini di sesi ke enam. Enam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai berguguran nih. Nah selanjutnya Pak Asep ya. Saya Bu. Iya saya tunggu aja disini bertuah. Iya jangan keluar ya Pak ya. Saya yang keluar dulu ya. Hehehe. Hehehe. Serahkan dulu. Iya saya moderator Pak. Tenang aja. Oh iya Bu moderator. Hehehe. Ya udah saya Elif ya. Terima kasih ya. Ya. Semoga ada kekurangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau presenter kita siapa Bu? Nah di ini sesi tujuh ya? Kita mau sesi tujuh ya? Iya tulisannya. Nah tapi. Soalnya presenternya disini Bu Mira. Iya. Cuma presenternya. Tadi yang tadi nggak ada. Kita tanyakan aja dulu Pak. Ke grup. Oh. Apa nunggu Bu Ani gitu ya? Iya. Soalnya tulisan disini moderatornya Bu Ani. Oh Bu Ani ya. Eh kita sesi berapa sih ini? Saya jadi bingung. Sekarang masuk sesi tujuh. Hehehehe. Sesi tujuhun. Sesi genep Bapak eh. Sesi tujuhnya? Mau sesi tujuh. Mau sesi tujuh. Iya mau sesi tujuh. Ya harusnya saya jadi presenter ya. Tapi karena tadi disarakatnya ada. Jadi saya bergeser. Oh jadi Bu ngisi presenter disana. Ke sesi lima. Hmm. Gitu. Soalnya tadi sesi lima. Ya ya. Mungkin ini hari libur Bu. Iya mungkin. Hehehehe. Atau Bapak aja masih presenter. Atau Bu Dewi ya. Bu Dewi. Saya tuh mau ngasih ini Bu tentang. Tapi si ininya ketinggalan. Di kantor. Apanya? Materinya. Hehehehe. Materinya ketinggalan Bu. Jadi nggak bisa sekarang. Tidak badak. Ah bikin aja lah. Cuma tiga slide. Ya ya. Itu kalau kita jadi presenter. Masukin slide-nya. Gimana Bu? Ada harus di laptop. Berarti kan ya. Bisa kok Pak di. Itu juga di HP. Di handphone? Ya bisa. Oh gitu Bu. Nanti coba saya. Cara masukkan. Saya ubah dulu Bapak jadi. Ini ya. Dicoba. Presenter. Presenter. Oh kalau jadi presenter nanti. Nah. Ininya banyak menurutnya. Itu ada nanti ada. Ada titik tiga di bawah Pak. Betul. Nah titik tiganya di klik. Share screen. Nah ada share screen. Coba Bapak share screen apa aja lah di situ. Misalnya mau share apa. Ada file PDF nya di HP ya. Share screen. Ada coba saya cari dulu Bu ya. Sudah nge-share. Atau Bapak. Oh ini nge-share. Oh iya. Ini langsung kelihatan berarti. Apanya. Layar saya nya. Oh gitu. Oh. Bisa bisa bisa. Hmm. Misal. Oh ya udah. Ya sudah. Tapi gak bisa sekarang Bu. Plastisnya tinggalan. Berarti nanti main. Ini aja berarti ya. Di handphone aja berarti Bu ya. Iya gak apa-apa Pak. Sebetulnya di handphone juga bisa rekam. Tadi saya sudah coba rekam di handphone. Ya ada aplikasi nya. Pakai dua rekod. Tadi juga saya berhasil mereka melihat handphone pakai. Eh ini saya belum matiin. Mereka matiin. Mereka matiin. Kuink jar. Puking jar. Dari teria. Terima kasih.